Nah ini lagi apa ya, lagi kayak gini kan berarti mostly anak itu stay at home kan, karena orang tua juga kayaknya kalau mau keluar, aduh riski banget gitu kan. Nah ketika stay at home, kira-kira gimana sih dok sebagai dokter anak, ada gak sih cara supaya anak itu gak jenuh atau mungkin gimana ya, apa dengan kondisi kayak gini mempengaruhi si anak itu sendiri dari segi psikologis atau fisik atau kayak gitu dok. Pasti, jadi kita aja yang stay at home bosen. Anak di usia, biasanya sih prasekolah ya, 4-6 tahun, anak itu pengen banget kumpul-kumpul sama seumurannya lari-lari, main-main sana-sini. Biasanya nongkrong di perumahan ya kan, anak-anak, ya anak-anak juga ada nongkrongan ya kan. Jadi memang kondisinya mereka itu butuh bermain, tapi saat ini dengan kondisi pandemi dia gak boleh main, jadi harus di rumah aja gimana caranya? Ya si orang tua yang stay at home mau gak mau harus ngajakin main, jadi temen bermainnya dia, jangan sibuk sendiri, main-main gini sama gadget nanti terakhir, besar. Apa yang besar dok? Perutnya besar. Oh iya. Jadi memang akhirnya kita harus memutar otak si orang tua gimana caranya supaya akhirnya si anak gak bosen. Boleh gak sih keluar? Boleh, kalau saya sih bilang boleh aja, lu main-main deh keluar gitu, tapi jalan-jalan dalam mobil, main deh ke depan rumah, lari-lari bareng main bola, boleh. Boleh, tapi jangan dateng ke kerumunan yang banyak banget anak-anaknya, udah jangan dibawa. Ini main di depan enggak, bawainya ke mall. Aduh, capek deh. Terima kasih.